Lidia Asih Wahyuni, warga Jalan Raya Air Sebagul, Kota Bengkulu, melaporkan kejadian pencurian yang dialami orang tuanya ke polisi yang terjadi pada Selasa Siak. Dikatakan pelapor Lidia, peristiwa itu terjadi saat dirinya dan orang tuanya pergi ke Saul Lebar. Pencurian diketahui korban saat pelapor dan ibunya pulang. Korban Zarmini Francisca menjelaskan pelaku tersebut masuk melalui jendela kamar dan menggasak uang dalam celengan. Handphone Oppo A31, satu pasang sepatu, PS2 dan uang tunai sebesar Rp300.000 dalam dompet korban. Sedangkan beberapa barang yang sudah terduga pelaku keluarkan dari rumah namun belum sempat dibawa, berhasil ditemukan di belakang rumah di bawah ruko yang masih kosong, yakni televisi, kompor gas, dan tiga tabung gas ukuran 3 kg. Semua barang dimasukkan pelaku dalam karung yang terbungkus kain spray. Kan kan pergi sekitar jam setengah lah. Setengah, pas kita muka pintu, tengok eh TV lah gak ada, semuanya gak ada kan. Yang dibawanya, bawa malin tuh, tabung gas tiga, sama serta kompor yang satu tempuh, Satu, satu, selengah, TV, HP, sepatu, sepatu. Ditambahkan Zurmi, kejadian ini merupakan kejadian yang keempat kali dialaminya. Terdiri dari mesin air, kursi tamu, alat-alat mobil, dan kambing tujuh ekor. Namun tiga kali kejadian itu tidak dilaporkan ke polisi. Adrian M. Yusuk, RBTV melaporkan. Terima kasih.